Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin menggelar perayaan Natan Oikumene yang menghadirkan pendeta set IUNUS Laritmas MTH sebagai penghutbah. Dengan subtema, dengan sukacita dan kasih, kita melayani untuk mewujudkan UNHASKU Bersatu, UNHASKU Kuat. Perayaan Natal ini digelar di Barugaan di Pangeran Petarani Universitas Hasanuddin pada 20 Januari 2024. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Dalam rangka menyambut kelahiran Sang Juru Selamat Umat Manusia ke dalam dunia, Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin menggelar perayaan Natal dengan tema Kemuliaan Bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi. Perayaan Natal dibuka oleh MC, dilanjutkan dengan ibadah yang dipimpin oleh Tim Altar. Ibadah berlangsung dengan sangat hikmat, dan seluruh peserta yang hadir dengan semangat dan sukacita menyanyikan puji-pujian Natal. Dalam rangkaian ibadah juga turut digelar penyalaan lilin yang memiliki makna terang Kristus di dunia yang gelap. Lilin dilambangkan sebagai persiapan diri menyambut kedatangan Kristus pada hari Natal, juga melambangkan terang yang mengusir kegelapan dan lambang Kristus Sang Cahaya Sejati. Inti dari perayaan Natal ini, yaitu pemberitaan firman yang disampaikan langsung oleh Pendeta Seth Yunus Larikmas MTH dengan tema Kemuliaan Bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi, yang dikutip langsung dari Injil Lukas 2 ayat 14 dan Yesaya 11 ayat 6-9. Dalam rangkaian perayaan Natal pun turut ditampilkan persembahan pujian dan tarian lima etnis. Tak hanya itu, lagu Indonesia Raya dan Mars Unhas pun turut dikumandangkan. Acara dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia oleh Prof. Dr. Georgina M. Tinungki, MSI, dilanjutkan dengan sambutan dari pembina oleh Dr. Dr. Esther Sandamanapa MT, juga turut hadir Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSJ, untuk memberikan sambutannya dan berbagi sukacita Natal bersama seluruh sifitas akademika UNHAS, sekaligus foto bersama. Pertama malam ini kita merayakan bersama malam Natal Okumene Sifitas Akademika Universitas Sanuddin, tentu selaku pimpin dan UNHAS merasa bahagia bersama merayakan kebahagiaan malam Natal, dan tentu untuk Sifitas Akademika Universitas Sanuddin dari umat Kristiani, kami semua menyampaikan selamat merayakan Natal dan tentu masih rangkaian tahun baru. Semoga di tahun 2024 kita semua sehat, sukses, bahagia, dan tentu mudah-mudahan dengan kebersamaan ini juga akan membawa UNHAS lebih baik lagi. Prof. Jamaluddin Jompa menyampaikan bahwa sebagai pimpinan UNHAS, ia sangat mendukung kegiatan keagamaan yang ada di UNHAS. Ia juga menyampaikan bahwa indahnya hidup dalam bertoleransi. Kami sangat bersyukur, bersukacita, utamanya di mana Pak Rektor boleh hadir pada malam hari ini, karena beberapa tahun sebelumnya selalu wakil Rektor. Jadi tahun ini kami sangat bersukacita karena Pak Rektor boleh hadir, kami sangat senang, dan beliau sangat mendukung kami dalam perayaan Natal ini. Dan juga kami sangat berterima kasih kepada Uktas Asanuddin yang sudah memfasilitasi sehingga perayaan Natal kita ini bisa berlangsung pada malam hari ini. Prof. Jorjina menyampaikan harapannya, bahwa semoga damai dan sukacita Natal terus melingkupi kehidupan kita. Melalui perayaan Natal, kita diingatkan bahwa damai sejati berasal dari hati yang damai, dan kita memiliki peran penting untuk membawa damai itu kepada dunia di sekitar kita. Akhir dari rangkaian perayaan Natal Oikumene Sivitas Akademika Universitas Asanuddin, yaitu Dor Price, Andrea Ririn Karina, Nuri Nurhayati, Unhas TV.